kembali bersama saya di channel wayojekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana mengetahui apakah kita ini mendapatkan bantuan subsidi upah dari BPJS ketenaga kerjaan tentunya disini kualifikasi teman-teman yang mendapatkan bantuan subsidi upah ini dengan gaji di bawah 5 juta ya seperti itu Nah di sini kita akan coba cek nih Apakah kita salah satu orang yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut Oke Nah di sini kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi jmo Nah jadi teman-teman disini harus download dulu ya aplikasi jmo nya di Android di playstore ya Oke di sini langsung aja kita masuk ke playstore kemudian disini teman-teman ketikan jmo ya seperti ini nah ini dia jmo jam sosek mobile claim Oke langsung saja disini kalau misalkan teman-teman sudah punya jam sosek ataupun kartu BPJS ketenaga kerjaan Nah teman-teman nanti harus didaftarkan Oke langsung aja disini kita buka nah kebetulan disini saya sudah sudah login atau saya sudah masuk karena saya sudah mempunyai ya mempunyai BPJS ketenaga kerjaan nah ini dia teman-teman ya Oke nanti kita coba cek Bagaimana cara menceknya Apakah kita bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau tidak Nah tetapi kalau misalkan teman-teman disini masih belum bisa login ataupun teman-teman belum mempunyai akun jmo ini nah teman-teman harus buat dulu akunnya Oke sebentar disini kita akan coba lihat apanya syarat yang harus kita lakukan untuk daftar di jmo ini nah bagi teman-teman disini yang sudah mempunyai akun Nah bisa langsung aja login disini tetapi jika teman-teman disini yang masih belum punya akun teman-teman harus buat dulu ya Nah ini buat akun nah kemudian disini teman-teman pilih ke warga negaraan tentunya kita warga negara Indonesia selanjutnya Nah kemudian disini Apakah anda sudah mendaftar sebagai pesat BP Jam Sostek nah ini harus teman-teman tahu dulu kalau teman-teman disini bekerja di perusahaan Apakah saya ini sudah terdaftar atau belum di BPJS Jam Sostek ini nah bagaimana cara mengetahuinya Nah teman-teman bisa langsung harus saja hubungi pihak kantor ya di perusahaan tersebut terkait BPJS Jam Sostek ini Nah kalau misalkan ia sudah terdaftar langsung aja kita kita pilih yang ini saya sudah daftar nah kemudian disini teman-teman pilih penerima upah PU bukan penerima upah BPU atau pekerja migran Indonesia PMI nah disini rata-rata biasanya bukan penerima upah BPU ya seperti itu yang ini nih atau sesuaikan aja teman-teman kerjanya dimana penerima upah PU atau bukan penerima upah BPU biasanya sih disini yang mendapatkan bantuan itu yang ini bukan penerima upah BPU jadi kita pilih yang ini nah disini teman-teman harus memasukkan nomor induk kependudukan ya ini kita harus masukkan misalkan seperti ini nama lengkap ini tanggal lahirnya misalkan ini Oh bukan bukan masa 2022 ya Oke coba aja ya ini seperti ini Oke ini harus ini ya full ya Nah kemudian kita coba lihat selanjutnya apa aja disini Oh data-data kepercayaan tidak ditemukan jadi disini teman-teman harus apa namanya sesuai dengan KTP ya nomor KTP seperti itu nah disini saya tidak bisa tunjukkan ya ini karena hal tersebut adalah hal yang memang pribadi jadi teman-teman bisa diikuti saja nanti sampai selesai ya sampai nanti disini itu ditunjukkan kartu BPJS ketenaga kerjaannya nanti harus dimasukkan disini untuk nomornya seperti itu Nah kalau sudah semuanya langsung saja nanti kita login aja ya ini ibaratnya kita sudah daftar nih ya sudah daftar Nah kita langsung saja login ke aplikasinya nah sebelum login disini saya memberikan informasi terlebih dahulu untuk kata sandi nanti teman-teman disini harus kombinasi ya contoh disini kata sandinya itu harus misalkan huruf besar kemudian huruf kecil ya kemudian harus pakai angka dan juga juga harus menggunakan seperti ini contoh pakai ad atau pakai hashtag jadi harus benar-benar kuat banget ya untuk kata sandinya itu nanti pada saat tadi teman-teman membuat akun ini Oke sekarang disini kita langsung saja login ya karena disini saya sudah ada untuk akunnya Nah jika teman-teman disini sudah login akan muncul tampilan awal seperti ini ya ini langsung aja kita exit aja nah ini tampilan kan awalnya seperti ini ada bayar atau ada auto debit daftar BPU promo dan lain sebagainya Nah Bang bagaimana cara mengetahuinya apakah kita bisa dapat BSU atau tidak Nah disini kita langsung saja ya Nah disini teman-teman langsung aja ke bagian informasi di bawah Nah disini ada nih cek status bantuan subsidi diupah BSU jadi kenapa saya sarankan harus login harus buat akun terlebih dahulu disini karena caranya itu kita harus login terlebih dahulu ke aplikasi jemoknya seperti itu teman-teman Nah disini kita langsung saja cek status ya kita klik Nah kemudian nanti akan muncul seperti ini nah ini ya Oke jadi teman-teman disini harus memasukkan NIK nomor induk kependudukan yang sesuai dengan yang terdaftar dengan BPJ tenaga kerjaannya kemudian nama lengkap sesuai KTP kemudian tanggal lahir nama ibu kandung kemudian disini ada ketik ulang nama ibu kandung nomor handphone terkini ketik ulang nomor handphone email terkini dan juga ada ketik ulang email seperti ini teman-teman ya Nah pastikan nomor HP dan email kamu benar-benar apa nih benar agar bisa mendapatkan informasi nah ini dia ya jadi harus sama ya nomor HP dan juga email harus sama biar nanti kita bisa mendapatkan informasinya apakah kita ini mendapatkan bantuan subsidi atau tidak seperti itu teman-teman ya Nah ini tinggal dimasukkan saja nanti ada tuh kalau misalkan sudah dimasukkan semuanya nanti teman-teman tinggal menunggu aja notifikasi apakah daftar atau terdaftar atau tidak saya pribadi juga disini sudah melakukan dan belum ada notifikasi ke email ataupun ke SMS teman-teman seperti itu jadi saya juga disini masih menunggu ya menunggu apakah saya ini termasuk orang yang mendapatkan eh penerima bsu atau tidak gitu hati-hati ya nama lengkap harus sesuai dengan KTP seperti itu teman-teman ya Nah oke teman-teman disini tadi saya sudah coba cek ya Nah ini dia Nah anda lolos verifikasi BPJS ketendal kerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah BSU untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenker proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan permenker nomor 10 tahun 2022 Nah jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah mengisi yang tadi tuh yang dari awal tuh ada NIK nama suai KTP nomor HP dan juga email sampai teman-teman diklik nanti kalau memisahkan sudah ada checklist seperti ini anda lolos verifikasi BPJS ketendal kerjaan nah berarti anda akan mendapatkan bantuan subsidi upah itu teman-teman ya Oke itu aja mungkin ya tutorial ataupun video kali ini terkait bagaimana cara mengetahui apakah kita bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau tidak di BPJS ketendal kerjaan Oke itu aja sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya sip selamat menikmati